hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana nih teman-teman semua kabarnya semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada ya amin share lagi kegiatan ibu rumah tengga yang hidup sederhana dan di desa ya teman-teman jadi di video kali ini aku untuk masak-masak lagi di sore hari kira-kira aku masak apa yoo nah ini tuh aku siapkan juga untuk teplon sebenarnya ceritanya mau dipanggang eh ternyata nggak tahu ini dipanggang atau digoreng ya ini ini tuh lele inget enggak teman-teman lele ini kapan hari aku beli ya bener banget lele itu dibeli aku waktu habis refill-refill belanjaan ya teman-teman nah ini tuh udah aku marinasi dan langsung aja aku goreng seperti ini nggak tahu sih dipanggang atau digoreng ini namanya Oke disini aku udah apa namanya siapkan juga untuk perbumbu bumbuannya biasa ya teman-teman kalau teman-teman ingin masak santan lele bumbunya gampang banget ada bawang putih bawang merah kemiri ketumbar dikasih apa teman kalau aku sih enggak enggak ada ketumbar sih cuman bawang putih bawang merah sama cabai merah dan juga kemiri dikasih kunyit sama jahe gitu ya teman-teman dikasih lengkuah sama daun salam aja Nah oke disini aku juga udah siapkan kelapanya Nah ini tuh kelapa juga yang aku beli harga 3000 itu loh teman-teman udah besar banget kan ngini tuh aku kupas-kupas semuanya dulu ya teman-teman untuk kelapanya Nah seperti biasanya nih buat teman-teman semua yang baru ngampir yang baru hadir yang baru klik video aku aku menyiapkan selamat datang dan teman-teman ya semoga teman-teman suka dengan video-video yang aku share sehingga teman-teman juga membantu untuk mengembangkan channel aku ini dengan cara ditekan tombol subscribe like dan komen ya boleh banget untuk di-share ke seluruh social media yang kalian punya apabila dirasa video aku ini banyak manfaatnya aku mau nanya dong sama teman-teman semua di rumah gimana nih pada bisa ngupas kelapa kayak gini enggak kalau aku sih oke-oke aja ya teman-teman daripada aku harus marut aku mending milih kayak gini ataupun ngupas kelapa daripada aku harus marut nggak tahu kenapa teman-teman kalau marut itu pasti tangan aku yang keparut ya jadi aku ya udah milih aku di blender aja daripada aku marut Nah biasa teman-teman anak aku tuh kalau aku lihat aku lagi ngupas kelapa pasti dia itu kayak nungguin airnya ya teman-teman sama kayak aku dulu dulu aku waktu kecil itu kayak bener-bener sama kayak gini ngerasa inget waktu kecil ya teman-teman Oke disini aku udah bolongin untuk si kelapanya dan aku wadahin ke dalam eh ternyata airnya juga enggak terlalu banyak ya nggak apa-apa lah ya teman-teman yang penting ada airnya Oke disini aku balik-balikin dulu untuk ikan yang udah aku panggang ini itu kayak teplonnya beli dari orang yang apa ya teman-teman kayak semacam sales kayak gitu teman-teman dengan harga 170 ribu tapi ini enggak enggak lengket sama sekali juga gitu oke katanya tuh serba guna bisa dibuat manggang bisa dibuat kayak bikin sate kemudian mepes kayak gitu teman-teman ini juga udah pernah aku buat mepes juga pokoknya serba guna aja teman-teman nah oke lanjut ini aku apa namanya kayak mau siapin panci dulu untuk ngerebus nasi tiwul ya maksudnya untuk ngukus nasi tiwul karena hari ini tuh aku pengen banget masak nasi tiwul kemudian santan lele sama ngerebus daun singkong kebayang rasanya enak gitu teman-teman karena udah lama banget juga kan nggak masak nasi tiwul nggak masak santan lele dan juga kain nasi tiwulnya oke deh disini aku udah cuci juga untuk kelapa ya teman-teman untuk kelapa yang udah aku kupas tadi udah aku cuci dan kemudian disini aku ada series tipis-tipis seperti ini kemudian lanjut aja nanti aku mau blender pokoknya buat teman-teman semua yang baru ngikutin paling heran ya kenapa kok di blender gitu bun tapi kalau udah ngikutin vlog aku dari lama udah tahu kebiasaan aku ya teman-teman aku tuh paling mager yang namanya apa marut kelapa tapi kalau dihajatan ataupun rewang-rewang itu ya masih oke lah karena ya apalagi kerjaannya biasakan marut bareng-bareng gitu teman-teman oke disini aku iris-iris tipis-tipis seperti ini kecil-kecil ya nanti aku blender dan aku kasih air secukupnya buat teman-teman semua lagi ngapain nih kegiatannya hari ini semoga tetap semangat ya lanjut aja ini udah selesai untuk bumbunya kemudian jut aja untuk ngeblender kelapanya ya lanjut aja nah oke tadi teman-teman udah aku tumis-tumis ya untuk bumbunya cuman aku tambahin aja seperti biasanya aku tambahin gula penyeda perasa dan disini aku kasih daun salam kemudian aku iris pakai irisan tomat pokoknya seperti ini aja sih untuk santan lelehnya bener-bener kayak mantul banget sih ya udah ya teman-teman disini udah matang untuk bumbunya langsung aja aku kasih kunyit bubuk karena tadi lupa banget untuk kasih kunyit bubuk karena tadi waktu aku ngeblender aku nggak kasih kunyit yang asli ya teman-teman nggak tahu kenapa kayak mager aja mau nyari padahal di depan itu banyak banget loh dan ini aku masukin aja santan kentalnya nah ini tuh kalau orang jawa bilang itu tuh kayak santannya tuh nyemek-nyemek gitu ya jadinya santan kental aja yang dipakai kayak gitu teman-teman dan oke disini aku tunggu aja sampai mendidih untuk ikannya aku masukin yang terakhir aja dikarenakan nanti kalau dimasukin sekarang kayak lembek gitu ya teman-teman dan juga hancur dan disini juga aku kasih sedikit rohiko karena biar rasanya tuh lebih pleb ya teman-teman kalau ada santan ini kalau nggak dikasih rohiko itu rasanya ada yang kurang gitu teman-teman siapa nih disini tim rohiko boleh banget untuk tulis-tulis di kolom komentar juga ya dan oke lanjut next ini tuh aku mau aduk dulu untuk si nasi tiwul yang udah aku rebus tadi eh rebus yang udah aku kukus jadi ini tuh kayak apa nasi tiwul dicampur nasi putih gitu ya teman-teman sebelumnya disini aku juga nyisain sedikit untuk anak aku makan karena anak aku nggak yang doyan sayur tiwul eh sayur nasi tiwul ya teman-teman dan sebelumnya mohon maaf karena ini tuh videonya ketutupan tangan aku ternyata ya jadi aku nggak terlalu sadar tapi kalau aku mau buang kayak sayang aja gitu durasinya ya teman-teman oke teman-teman lagi ngapain nih kegiatannya hari ini masih semangat nggak siapa nih disini yang nonton video aku lagi rebahan ataupun lagi beberes juga ataupun ada yang lagi masak-masak juga boleh banget untuk tulis-tulis di kolom komentar juga ya teman-teman oh ya teman-teman disini tuh aku upload video dalam satu hari dua kali ya teman-teman di pagi hari sama di jam 5 sore di pagi harinya di jam 8 insyaallah doakan ya selalu konsisten upload video dalam tepat waktu karena selalu berusaha aja untuk apa ya teman-teman selalu berusaha aja untuk konsisten gitu karena ketika kita konsisten pasti kita insyaallah akan merasakan hasilnya intinya berusaha ya teman-teman baik ya nasi tiwulnya udah selesai nih disini aku juga udah matikan kompor kemudian lanjut aja aku masukkan untuk si ikan lele yang udah dipanggang tadi ya teman-teman dan disini juga aku lanjut aja untuk mengerjakan yang lain nah tapi sebelumnya disini aku mau makan dulu tadi juga ngerebus daun singkongnya nggak direkot ya teman-teman masyaallah cuma ini aja udah nikmat banget ada nasi tiwul ada santan lele sama rabusan daun singkong yuk mari makan teman-teman alhamdulillah selesai makan cucian piring menanti ya menumpuk menanti kalau nggak kita siapa lagi nih disini yang nyuci piring ya emak-emak atu dan anak aku ini tuh mau nyuci tangan ya teman-teman mau cuci tangan ya ya disini aku lanjutin aja untuk nyuci piring yang sebanyak ini sebenarnya kalau dilihat aja kayak mager banget bener-bener kayak mager ya teman-teman tapi kalau kita kerjakan udah dikerjakan itu rasanya lega banget kalau udah selesai siapa nih disini yang samaan kayak aku kalau belum mengerjakan sesuatu kayak rasanya mager boleh banget ya teman-teman mager-mageran tapi ya usahakan jangan lama-lama gitu ya nah teman-teman lagi ngapain nih pas nonton video aku pas nonton video aku lagi rebahan kah ataupun lagi beberes juga ketika ngedabbing seperti ini tuh bingung banget teman-teman apa sih yang mau aku omongkan lagi apa sih yang aku mau ceritain lagi gitu ya teman-teman boleh banget teman-teman nanti tulis di kolom komentar aku harus bahas apalagi di next video ya jadi kayak ngerasa hilang gitu rasanya apa yang mau aku omongkan lagi gitu teman-teman takutnya ya bosen gitu kan nah cerita sedikit lagi ya teman-teman dengan cucihan piring ini dulu waktu aku belum ada wastafel seperti ini aku tuh nyucinya kan di luar jadi aku tuh gak pernah yang namanya kayak nyuci di malam hari teman-teman jadi aku tuh nyucinya nunggu pagi ataupun siang ataupun sore karena dulu belum ada yang apa namanya dinding belakang ini ya teman-teman yang dapur ini dulu tuh blong kayak gitu jadi alhamdulillah selagi eh selama ini usahaku gak mengkhianati hasil ya eh gimana sih maksudnya maksudnya udah bisa merasakan hasilnya gitu teman-teman cuma alhamdulillah bisa terwujud bisa membuat wastafel walaupun ya cuman sederhana ini karena manusia itu kalau gak dicukupkan dengan secukup-cukupnya kita pasti akan kurang terus gitu teman-teman ya intinya selalu bersyukur aja ya teman-teman oke lanjut dulu ke videonya masih aja disini cuci piring karena cuci piring ini gak aku skip-skip ya teman-teman teman-teman semuanya itu juga semangat untuk cuci piringnya gitu karena aku jujur ya teman-teman kalau lagi males mager kayak gitu biasanya aku juga nonton video teman-teman yang lagi cuci piring eh yang lagi cuci piring yang lagi beberes yang lagi beraktifitas seperti itu nanti itu aku jadi ketularan gitu loh sekarang itu hiburan aku juga emak-emak loh teman-teman kadang scroll-scroll tiktok gitu ya kadangkala juga melihat video teman-teman kayak gitu walaupun aku kadang jarang komen juga ya karena saking keasikan gitu teman-teman dan oke Alhamdulillah nih udah hampir selesai aja untuk cuci piring aku kali ini pokoknya aku ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang selalu hadir yang selalu setia nonton video aku yang selalu berkomentar positifnya yang selalu memberikan semangat gitu ya teman-teman aku ucapkan terima kasih banyak oke disini aku masih nyuci untuk apa apa sih namanya wajan nah ini tuh udah benar-benar hitam lagi gak tau kenapa belum dikasih hidayah lagi teman-teman untuk nyuci piring eh nyuci piring untuk nyuci wajan ini ya insya Allah lah nanti kalau ada waktu juga dan kesempatan pastinya aku akan bersihkan kembali nah ini tadi tuh ceritanya aku juga nyambel teman-teman tapi enggak aku record karena udah bener-bener capek udah gerak gitu ya teman-teman pengen cepet-cepet selesai aja ya udahlah ya aku cutting-cutting aja untuk bagian nyambel persambelannya karena enggak nikmat banget kalau enggak ada sambel karena apa ya menurut aku sambel adalah makanan enak makanan yang bikin nagih kalaupun kita apa ya kalau kita lagi males makan biasanya nyambel aja udah bikin selera makan kita naik teman-teman dan jangan lupa setelah cuci piring disini aku juga bersihkan untuk wastafelnya aku sikat-sikat untuk wadah ini juga aku sikat-sikat semuanya pokoknya selalu bersihkan ya teman-teman biar enggak numpuk juga kotorannya biar enak aja dibersihkan kalau kotornya enggak yang terlalu kotor-kotor banget nah oke teman-teman Alhamdulillah pekerjaan aku hari ini udah selesai masak-masak yang sangat sederhana tapi rasanya luar biasa dan oke teman-teman disini aku mau apa ya mandi dulu tapi sebelumnya disini aku mau lap-lap juga untuk kompornya dan aku ucapkan terima kasih banyak pokoknya terima kasih banyak ya aku kira video aku cukup sampai disini dulu semoga ada manfaat yang bisa diambil dari setiap video yang aku share sampai jumpa di di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh